Selamat menikmati Halo selamat pagi Indonesia, selamat pagi semua listener dan juga selamat pagi sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada Hari ini tanggal 7 pertama di tahun 2019, tempatnya di tanggal 7 Januari 2019 Saya Daniel Adam kembali hadir menemani Anda untuk bisa mengajak Anda untuk paham lebih jauh bagaimana sih tentang bisnis yang konon kabarnya Bisnis is a game Nah hari ini kita bersama dengan founder and master teacher of Theocentric Motivation Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant Author of National Best Selling Books, and Managing Director Capsule Indonesia, The Culture Consulting Firm, and Training Provider Dengan konsep more topics, more trainers, and more impact Selamat pagi Pak Elay Selamat pagi Masteril dan selamat pagi Indonesia Happy New Year untuk semuanya Selamat tahun baru Selamat tahun baru Belum ketinggalan ya Belum dong, kan baru tanggal 7 Iya kan kita biasanya komunikasinya by WA ya Selamat fast to fast ketemu langsung gitu ya Gimana Pak Elay sehat? Alhamdulillah luar biasa Sehat sekali ya Mas Daril ya Dan kita juga berharap smart listeners, sahabat sonora dimanapun berada Ini penuh dengan full power ini memulai 2019 Karena sepertinya nih dalam perjalanan ke sini jalan sudah mulai rame Jadi hari ini rasanya sih 100% sudah kembali Normalnya kembali kerja Ada banyak hal baru yang bisa kita lihat dan kita rasakan di awal tahun 2019 Atau itu mungkin semangat Anda harus baru Harus baru Kemudian diharapkan income juga harus baru Harus Bonus menunggu yang baru Harus Dan juga ada satu hal yang baru ini Author of National Best Selling Books Kemudian juga training provider dengan konsep more topics, more training, and more impact Saya mau nyingguk sedikit tentang ini Thank you Pekah ya Ini hal baru loh Luar biasa Konfirmasi Pak Elay Baik Smart listeners dan sahabat sonora Kalau best selling books itu Saya menulis buku-buku yang memang di Gramedia itu menjadi best seller National best seller Itu ada buku Success Triangle using Success Triangle Principles Itu lebih kepada tentang motivasi teosentrik Ada bicara mengenai teamwork juga di dalamnya Kemudian saya menuliskan buku Sales Warrior using Rave Sales Principles Itu itu teman-teman sales Dan kemudian bersama dengan sahabat saya Andi Skandar Saya ada menulis buku tentang leadership Itu khusus mengenai turning managers, good managers into great leaders Walaupun kalau Anda cari itu sudah sold out memang Dan belum ada rencana untuk cetak ulang Tetapi Anda bisa mencari e-booknya Cari di online tentunya Tapi kalau bicara mengenai more topics, more trainers, more impact Ini kami tracking kan Kami kick off tanggal 3, 4, dan 5 Januari yang lalu Minggu lalu Dan setiap tahun itu kami melihat Kan kita review 2018 Dan ternyata di tahun 2016 Mas Daril Ada 6 permintaan Ada 16 perusahaan Yang kami tidak bisa Kelola permintaan trainingnya Jadi maksudnya Mereka meminta proposal Kita sampai meeting Tapi ternyata kita tidak dapat projeknya 16 perusahaan Tapi kemudian tahun 2017 41 perusahaan Yang menarik di 2018 54 perusahaan Jadi itu selain daripada training-training yang sudah kami kelola Ada 54 perusahaan di tahun 2018 Yang meminta proposal Ada yang sampai meeting Tapi ternyata tidak dapat Lalu kami meeting dong Ada apa ini? Kami menemukan ada 3 alasan Yang pertama adalah Ada topik yang mereka minta Ternyata tidak kami provide Kami tidak berikan Ada alasan yang kedua Yaitu mereka meminta training di tanggal Dimana saya sudah mengisi di perusahaan lain Oke, bentrok ya Bentrok jadwalnya Dan itulah yang akhirnya Tentu ada juga Alasan-alasan lain Salah satunya misalnya ada yang PIC yang ngomong begini Sorry Pak Elohi Ternyata Big Boss sudah Memilih temannya Jadi It's okay saja Tapi Dari kick off kami Kami menemukan Tidak bisa nih kita Dengan Begini terus Kita harus sesuatu yang baru Jadi smart listeners dan sahabat sonora Di 2019 Itu memang salah satu Strategi kami Bahwa kami Memberikan topik-topik yang baru Kenapa? Karena Di saat yang sama Ada beberapa klien-klien Yang dulunya menjadi direktur Di sebuah perusahaan tertentu Sekarang sudah Resign Karena sudah pensiun Bahkan yang memang Ada yang Resign dini Apa Pensiun dini Pensiun dini Nah sehingga Saya ditelepon Dan mengajak ngopi-ngopi bareng Dan kita ngobrol-ngobrol Dan intinya adalah Ini adalah beliau-beliau yang sangat pengalaman Tetapi Sekarang mau ngapain? Memang ada yang sudah punya usaha sendiri Tapi Masih ada 2-3 hari Dalam seminggu yang kosong Jadi mereka bilang Udah lah Saya bareng Capstone aja Jadi ini saya punya training Silahkan Ditawarkan Dah kita 50-50 saja Jadi Cara kerjanya Pokoknya 50-50 saja Ini direktur-direktur GM-GM Yang pensiun dini Yang pintar banget Yang pasti pengalamannya luar biasa Dan mau untuk melayani Indonesia Melalui pengalaman dan ilmu yang mereka punya Itulah sebab kenapa muncul more topics More trainers More impact Walaupun Walaupun Dari 54 perusahaan itu Ada yang hubungannya juga dengan V Tetapi kan saya tidak munculkan di sana Tetapi dengan more trainers Akhirnya V-nya pun Ada yang Mulai dari 7.500.000 per hari pun ada Ada yang 5.000.000 per hari pun ada Jadi Dikustomize Untuk Perusahaan-perusahaan kecil pun Sekarang kita bisa layanin Gitu Mas Daryl By the way Minggu ini aktivitas dengan klien sudah mulai jalan Alhamdulillah Luar biasa Puji Tuhan Mas Daryl Jadi Setelah ini siang juga Saya ke Adira Finance Dan minggu ini juga Saya berangkat ke Malang Untuk training dengan salah satu Klien yang Yang sangat setia dengan kami Tahun lalu Kami training 8 kali Untuk Avile Alloc Indonesia Mr. Ku juga CEO Founder Kita pernah hadirkan ya Di talk show kita Dan saya akan bicara di Malang Untuk para leaders-leadersnya Tentang team alignment Jadi Minggu depan Saya akan bicara di Snyder Electric Indonesia Mungkin juga Pak Reza sedang Mendengarkan kita Karena beliau Adalah sebagai seorang Business Development Director Di Snyder Electric Indonesia Dan Pendengar Setia dari Smart FM Jadi Pak Reza Good morning See you next week Dan Terus melayani Indonesia Melalui training-training Seminar-seminar Dan konsulting Gitu Mas Daryl Tidak hanya untuk Team Capstone Tapi untuk semua Smart Business yang mendengarkan Pagi hari ini Semoga Januari 2019 Ini merupakan kick off Yang maksimal ya Untuk bisa terus Menikmati 2019 Dengan sukses Harus Kita break dulu Nanti kita akan Coba ceritakan Karena ini temanya Agak sedikit Leneh nih Banyak orang yang Keberatan mungkin Dengerin Business is a game No Business is a game Bahkan Pak Eloy bilang Business is a game Let's play Selling is simple Closing is easy Provokatif Kita singgung Di sesi berikutnya Silahkan kami undang Anda Untuk bisa bergabung Di 0812 11 12 959 Untuk SMS dan WhatsApp Sementara yang telpon langsung Boleh Kanal 21 634 34 17 So buat Anda yang mau langsung Melihat live Instagram Dari Pak Eloy Zaluhu Silahkan follow Tribunolo Instagram Pak Eloy Eloy Zaluhu E-L-O-Y Zaluhu Follow Instagram saya Dan sekarang Sedang live Ya sedang live Ini something new juga Live Silahkan Baik Anda jangan kemana-mana Kami segera kembali Ya terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Dan tentunya Kita berdua yakin hari ini Anda masih perlu semangat ekstra ya Walaupun mungkin Secara internal Motivasi Anda begitu kuat gitu Menghadapi awal tahun 2019 Makanya Hari ini kita coba ajak Anda Untuk berpikir Apakah betul Business is a game Kalau business is a game Pak Eloy bilang Let's play Apakah selling is simple Kalau memang simple Closing berarti easy Nah kita akan coba luruskan Apakah ini Sebuah provokatif saja Atau full content hari ini Nah Pak Eloy Kenapa kok harus tema ini Yang kita bahas Sebagai hari ini Pak Eloy Mas Dariel Mas Dariel Mas Dariel Mas Dariel Mas Dariel Mas Dariel Ini para ahli Dan beberapa klien Sebagai pelaku pasar gitu ya Kan ngobrol-ngobrol beberapa waktu terakhir Dan semua kita melihat 2019 Itu banyak peluang-peluang Tetapi kita juga mau real Mau realistis Bahwa ini menantang 2019 menantang Oleh karena Ya itu kan Disrupsi digital Semakin Semakin kencang Persaingan tentu Semakin menggila Coba kita lihat Suku bunga Seperti apa ya Tadi saya baca-baca Masih menjadi tantangan juga Perang dagang Amerika dan China Walaupun 2 Desember yang lalu Mereka sudah sepakat Untuk lebih Lebih Ya Damai lah gitu Tapi kita juga melihat Perkembangan-perkembangannya Kedepan ini tetap Menjadi perhatian Banyak-banyak orang Kemudian pemilu Di bulan April Itu beberapa Teman-teman Itu merasa Jangan jor-joran deh Wait and see saja dulu Lalu kemudian Setelah pemilu Bulan Mei Kita memasuki Yang namanya Bulan Puasa Beberapa Industri Akan mendapatkan Peluang bagus disitu Untuk jualan Tetapi juga Ada beberapa Yang justru Akan merasa Sepi Kemudian Di Juni Kita akan libur Lalu nanti Juli Kembali Tetapi biasanya Kan tuh masih siap-siap tuh Belum Tancap gas Nah Agustus akan tancap gas Untuk mengejar Ketertinggalan Sampai nanti Bulan Desember 2019 Nah itulah sebab Kami selalu menyampaikan Perusahaan-perusahaan Kalau mau melakukan Pembenahan internal Membuat sistem Yang lebih baik Termasuk Pelatihan-pelatihan Pengembangan karyawan Lakukan di semester Pertama ini Supaya apa Di semester kedua Bahkan di bulan Juli pun Anda sudah bisa Tancap gas Nah itulah sebab Kita harus memulainya Dengan filosofi Dengan mindset Yang positif Dan mindsetnya Business is a game Kenapa? Karena kalau tidak Kita bisa menjadi Panik Kita bisa menjadi Wah susah banget Nah itu yang tidak diharapkan Karena Kalau udah bicara Susah banget Udah pasti Itu seluruh Kekuatan Tenaga kita Akan seperti Dipenjara Dipasung Menjadi mental block Dan kita bukannya Akan memenangkan 2019 Kita akan menjadi korban So Saya mau mengajak Mari Smart listeners Dan sahabat sonora Mari kita mulai Minggu ini Bulan ini Tahun ini Dengan Business is a game Jadi itu Kalau saya training Smart listeners Dan sahabat sonora Saya ngomong begini Business is Maka semua peserta Ngomong a game Lalu saya mengatakan Let's play Sama-sama Jadi Saya akan mengatakan Yang sama Dan kalau Anda lagi nyetir Anda ikutin saya ya Saya akan mengatakan Business is Anda jawab a game Lalu saya mengatakan Sama-sama dengan Anda Let's play Gitu ya Business is A game Let's play Nah nanti saya akan Melanjutkan dengan Berbicara khususnya Kepada teman-teman Sales di luar sana Tambahkan kalimatnya Mengenai Selling is Easy Closing is No 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 Sorry sorry Selling is simple Closing is Easy Jadi Mas Daril Salah satu kesalahan terbesar Dari buku-buku Sales selama ini Dan training-training sales Itu menggabungkan Antara selling Dengan closing Ini kesalahan besar Oleh karena Selling is not closing Closing is not selling Nah tadi Di spot promo kita Itu kan ada Training Sales warrior military camp Di 14 sampai 16 Maret 2019 Ini sudah batch Yang ke-16 Kami adakan Setiap tahun Dan kami juga Beri Sampaikan Di berbagai perusahaan Misalnya Di Honda Astra Honda Motor Di Jawa Tengah itu Sudah batch Yang ke-9 tuh Dan beberapa Perusahaan yang lain So Tadi disitu ada Secrets to selling When no one Is buying Jadi itu adalah Subtemanya Secrets to selling When no one Is buying Nah di saat-saat Seperti itu Kenapa kok bisa Ada yang beli No buying Kok bisa terjadi Nah di dalam Sesi-sesi kita ini Di minggu-minggu Yang akan datang Saya juga akan Mengundang Teman-teman saya Yang Sangat ali Di dalam dunia Digital selling And branding Digital selling And branding Supaya kita Bisa melihat Jangan-jangan No one is buying Gara-gara kita Masih bermain Di pasar Yang Tradisional Zaman dulu Yang ternyata Pembeli-pembelinya Sudah migrasi nih Sudah ke online Nah itulah Kenapa kita Membutuhkan mindset Yang saya bilang Business is a game Let's play Now Selling is simple Closing is easy Now simple Dengan easy Beda ya mas Dari Kalau kita bicara Misalnya Hal-hal yang easy itu Dulu Einstein Bahkan orang-orang Yang tidak mendalami Mengenai ini pun Pernah mendengar Yang namanya I sama dengan MC kuadrat Diperkenalkan Itu apa Itu simple Tetapi Apakah easy No Ada orang-orang Yang sampai seumur hidup Belajar Tentang I Sama dengan Equals to MC kuadrat Ini kan Bicara mengenai Sesuatu yang Sangat Sangat Mempengaruhi Hidup kita Sampai hari ini Nah Selling is simple Itu ada hal-hal Yang mesti dilakukan Kalau itu dilakukan Maka nanti Closing itu Menjadi mudah Nah bukankah Itu yang dicari Oleh teman-teman Sales Dimanapun Apa itu Bahwa closing Karena no closing No money No money No money No business Tapi bagaimana caranya Nah itulah yang kita bahas Selama sesi-sesi ini Yang menurut saya Mas Daryl Tidak akan selesai Dalam sesi minggu ini Oleh karena Sebagai seorang Teocentric motivator Justru nanti Saya akan meletakkan Dasar Supaya Pembahasan ini Tidak sama Dan tidak mengulang Pembahasan-pembahasan Yang pernah dilakukan Oleh Motivator-motivator Atau sales trainer Sales trainers Pada umumnya Sehingga mesti Diintegrasikan juga Dengan pemahaman Dari Teocentric principles So itu inti Daripada yang namanya Business is a game Let's play Nah minggu lalu Atau minggu-minggu sebelumnya Mas Daryl Kan kita ada bicara Mengenai countdown Dan itu ada hubungannya Dengan ini Countdown Yang kita bicara Mengenai Semana listeners Pernah melihat Yang namanya Itu Roket NASA diluncurkan Dan ada hitungannya 5 4 3 2 1 Go Menurut saya itu Powerful sekali Oleh karena Memulai tahun 2019 Sekarang tanggal 7 Mungkin ada yang masih merasa Aduh gila nih Moodnya kok belum Mau kerja ya Masih Masih suasana liburan Nah kalau anda mengikuti Perasaan itu Anda nunggu seminggu lagi Juga belum tentu Dalam mood untuk kerja Kenapa? Karena It is not about feeling It is about choice It is about decision to make Ini adalah sebuah pilihan kita Di pagi ini Sebuah keputusan kita Di awal tahun ini Untuk mengatakan apa? Business is a game Nah ketika anda bangun pagi Dan mengatakan Business is a game Let's play Itu anda bisa memulainya Dengan countdown 5 4 3 2 1 Go Business is a game Let's play Selling is simple Closing is easy Nah dari situlah Kita akan memulai Dan terus berjalan Di tahun 2019 ini Untuk mendapatkan hasil 10 kali Lebih baik Gitu Mas Dario Saya jadi terpikir gini loh Kita sering membahas Masalah fixed mindset Dan juga growth mindset ya Itu bahasan yang betul-betul Memang mengena banget Kalau dikatakan tadi Tambah kita hari ini Sehubungan dengan Business is a game Let's play Selling is simple Closing is easy Kalau kita mempercayai hal itu Sebagai sebuah satu hal Yang ada dalam Alam bawah saudara kita Akan memicu kita untuk Oh bener juga ya Business is a game Very good Jadi growth mindset gitu loh Kalau emang Ah gak mungkin lah Business is business Bukan game Fixed mindset tadinya Gak berkembang Jadi ketakutan itu kuat gitu Ya udahlah Gak usah mulai bisnis lah Karena itu kan bukan a game Exactly Nah persis Mas Dario Jadi ini tidak ada Di dalam materi kita Tapi Mas Dario ini memang Orang yang luar biasa ya Nyambut Everything will connect with everything Jadi itu teori dari Carol Dweck Growth mindset Yang pernah kita bahas Dan itu betul Mas Dario Bahkan ya Small listeners Mungkin ada diantara pendengar Yang buka toko Gitu kan ya Buka toko kecil-kecilan aja Dan kalau Anda punya Pemahaman Business is a game Let's play Maka setiap kali Ada orang masuk ke dalam toko Anda Maka Anda mesti berpikir It's a game Waktu Anda mengatakan It's a game Ini bukan berarti Cuman main-main It's a game Itu berikan Senyumnya mesti hadirkan ya Dan Waktu nanti kita berbicara Business is a game Let's play Ketika Anda memutuskan Untuk play Maka all out Ya All out Itu maksudnya adalah Apalagi kalau bicara Mengenai sales elite Sales warrior ya Mas Dario Itu biasanya saya berbicara Mengenai pasukan khusus Nah pasukan khusus Pergi ke medan perang Itu memberikan yang terbaik Dari dirinya Kalau tidak Oh itu bisa Kembali Nyawa itu Mas Dario Tetapi pertanyaannya adalah Apakah seorang Business man terbaik Apakah seorang Sales person terbaik Polisi terbaik Selalu mendapatkan Apa yang diinginkan Di dalam permainan itu Tidak And it's okay Karena bahkan Business man terbaik Business woman terbaik Sales person terbaik Pun bisa pulang Dengan tangan kosong Tapi Nah tapi itu Kita akan bahas Setelah Jadah berikut Kita berikut dulu Dan kita undang-undang berinteraksi Silahkan di 0812 11 12 959 Atau whatsapp Di nomor yang sama Yang menelpon silahkan 021 634 3417 Yang ingin melihat kami live Kanal youtube Silahkan langsung menuju ke Smart FM live streaming Yang ingin bergabung Dan follow instagram Silahkan di Eloy Zaluhu At Eloy Zaluhu Dan bisa langsung Lihat live kita Pada kesempatan pagi hari ini Tetap bersama kami Ya terima kasih Yang masih bersama kami Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Tema kita masih tentang Business is a game Let's play Selling is simple Closing is easy Nah harus diakui Memang Kalau banyak orang Yang masih bertahan dengan Ya gak bisa mas Dari business is business gitu loh Uang gak ada saudaranya Katanya Makanya business is business gitu Tapi kita coba Merubah paradigma Anda Bahwa ternyata Business is a game Kita akan minta contoh Dari statement ini Judul tema kita hari ini Business is a game Let's play Selling is simple Closing is easy Gimana Contohnya seperti apa Masuk kategori Business is a game Oke jadi Semua orang ketika Menjual suatu barang Atau jasa Pasti pernah mendengar Ada semacam keberatan Atau keluhan Dari calon pembeli Objection ya Nah tolong silahkan Smart listeners Sahabat sonora Ingat-ingat Di dalam pengalaman Anda Sebagai seorang Tenaga penjual Atau sebagai seorang Business man Business woman Atau justru Anda sebagai seorang Konsumen Itu keberatan apa sih Yang pernah Anda dengar Beberapa contoh Kalau di dalam training-training Tentu saja Top three-nya adalah Harganya mahal nih Gitu Atau ada yang mengatakan Wah kalau tempat Anda tuh Cuman bisa Apa Janji-janji-janji Stoknya ternyata Susah Atau delivery-nya Lama Atau term of payment-nya Segala macam itu Nah Apapun yang Atau mungkin mereka mengatakan Service After self-service-nya Payah Gitu Ya Apapun itu Pertanyaannya adalah Apa sih yang Anda Lakukan Ketika Anda Mendapatkan Keberatan tersebut Misalnya Oke Mahal Saya ingin Sekarang ini Setiap kali Anda Mendengar kalimat itu Mindsetnya adalah It's a game Ini adalah Sebuah permainan Nah Kalau di dalam training-training Kita kan roleplay Saya ingin melihat dong Sebetulnya Gimana sih Di tahun 2018 Anda Bermain Karena It's a game Yang namanya Calon pembeli Dia punya Toolbox Dia punya Peralatan bermainnya Dan salah satu Peralatan bermainnya itu apa Harga Anda sebagai seorang Tenaga penjual Itu bukan Alat Anda Alat bermain Anda itu Adalah Ada dua Yang pertama adalah Relationship Yang kedua adalah Value Itulah yang kami sebut sebagai Relationship and Value Added Selling Relationship and Value Added Selling Yang mana juga akan dipelajari oleh teman-teman Ketika nanti Ikut training yang di bulan Mardi itu Relationship and Value Added Selling Nah sehingga Anda mesti membawa Dan berhasil Memindahkan calon pembeli Dari kolam bermainnya Ke kolam bermain Anda Nah kolam bermainnya adalah Tentang Mahal banget Oleh karena Kita kan harusnya berpikir bahwa Let's compete on value Not price Mari kita berkompetisi di tahun 2019 Dengan value Dengan nilai tambah Service 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 Bukan dengan banting-bantingan harga Saya tidak mengatakan bahwa Kita tidak boleh memberikan diskaun Dan tidak memberikan Apa namanya Harga Penurunan harga Itu bisa dilakukan sebagai salah satu strategi Kalau di dalam bicara mengenai AIDA Itu bicara mengenai awareness Lalu interest Lalu desire Lalu action Kenapa di promo tadi Misalnya ada diskon di 50% Itu untuk membawa Teman-teman yang mendengarkan ini Itu ada action Untuk ngapain Menelfon lebih dulu Tapi itu kan only part of the strategy Tidak boleh menjadi satu-satunya strategi Sehingga strategi di dalam kita bermain Itu kita harus juga mampu memindahkan customer Dari kolam bermainnya ke kolam bermain kita Nah di kolam bermainnya Itu ada tulisan tadi Price Problemnya adalah price Di kolam bermain kita ada tulisan Relationship and value Sehingga mesti membangun jembatan Dari kolam bermainnya calon pembeli Ke kolam bermain kita Nah di dalam Jembatan itu ada namanya Nah justru itu adalah Strategi dan teknik-tekniknya Yang kita tidak boleh tipu-tipu Di dalam melakukannya Itulah sebab kenapa Kita justru memulainya dengan relationship Buat apa relationship? Karena hanya dengan relationship Mas Daril Kita bisa memahami Kebutuhan yang sebenarnya Dari klien-klien kita Kalau tidak Kita bisa merasa Oh dia membutuhkan Term of paymentnya Seperti ini dan seperti itu Belum tentu Itu yang menjadi kebutuhannya kan Sehingga caranya untuk mengenal kebutuhan yang sesungguhnya Tentu saja dengan relationship Nah kemudian Jembatan yang tadi itu Bagaimana sih Kita bisa memainkannya Supaya akhirnya Tanpa disadari pun Si customer tadi berpindah Dari kolam bermainnya Yang sedang berbicara mengenai harga-harga Pindah ke kolam kita Dengan memikirkan mengenai value Value, value Nah itulah Salah satu tekniknya Di dalam business is a game Let's play Nah tentu teknisnya Seperti apa Bagaimana memindahkan itu Itu jauh lebih baik dibicarakan Melalui role play di kelas Seperti itu Mas Dari Saya potong sedikit Pak El Tadi kalau dikatakan Harga itu Kebanyakan orang memberikan discount Sampai 20% 30% Nah pertanyaan saya begini Kalau misalnya Customer-customer itu Lebih melihat ke hal tersebut Setidaknya kan mereka Mempertimbangkan value-nya Ya Pertanyaan saya adalah Mana yang perlu dipikirkan terlebih dahulu Apakah discount-nya dulu Ini bicara masalah harga ya Atau strateginya dulu Berupa value-nya dulu Sebelum kita menentukan harganya itu Oh harusnya strategi dulu dong Strategi dulu Harus strategi dulu Justru kita selalu mengatakan Sales warrior atau sales elite Itu tidak pernah menjadikan discount itu sebagai Senjata utama Tapi bukan berarti Itu tidak digunakan Kenapa? Karena cara kerja otak manusia Mas Dari Itu memang otak manusia itu Suka dimanipulasi Realitanya begitu Kalau ibu-ibu lah Termasuk bapak-bapak pergi ke mall Lalu disitu ada Big sale Tergantung Yes Kalau ajak istri iya mungkin Iya itu Ya ibu-ibu Jadi melihat big sale saja Itu langsung Itu kayaknya kaki itu Mendorong masuk ke dalam Karena memang cara kerja otak Padahal sebetulnya Apakah kita tahu bahwa Itu cuma permainan saja Itu cuma strategi Memanipulasi otak manusia Untuk akhirnya mau hadir Tetapi kita tidak boleh Menggunakan itu Sebagai salah satunya Strategi saja Masih banyak strategi-strategi lain Yang tidak ada keinginan Untuk melakukan penipuan Oleh karena Kita kan sebagai Seorang sales warrior Bisnismen Yang berbasiskan Teosentrik Gitu Mas Dari Baik Jadi saya jadi agak sedikit Penasaran nih Kepala Kan banyak nih Pembahasan yang sama Dengan motivasi Padok Intinya yang bedain Itu apa Dari teosentrik Motivasi dengan yang lainnya Waduh Mas Dari Ini paling besar Saya juga pengen tahu Jadi kepo sendiri Semua listeners dan sahabat sonora Betul Jadi sebagai seorang Teosentrik motivator Teos itu artinya Tuhan Sentrik itu artinya pusat Maka mari kita Landaskan pembicaraan Business is a game Let's play Dari pembahasan Prinsip teosentrik tersebut Maka saya akan menyampaikan Ada satu kata Yang perlu kita dalemin Sampai ujung Pembahasan ini Yaitu mengenai Why Why Itu bicara mengenai Mengapa Kalau Business is a game Let's play Pertanyaannya adalah Why play Jadi Kenapa Bahkan Anda itu Mau bermain Itu loh Mas Dari Yang akan Membawa kita Di dalam nanti Satu pertanyaan Yang penting Justru Alasan untuk Bermain ini apa Dan kalau Mau lebih besar lagi Pertanyaannya Reason for Living Alasan kita hidup Itu apa sih Alasan hari ini Kita bangun pagi Pergi bekerja Dan ikut bermain Why are we doing this Oleh karena Smart listeners Albert Camus Atau Aldous Huxley Misalnya Tolstoy Voltaire Shakespeare Dan Great thinkers Lainnya Itu mereka Memiliki kesamaan Yang Ya yang sama Memiliki Satu kesamaan Mereka semua Memiliki pesan yang sama Untuk kita Apa itu Mereka tahu bahwa Average people Manusia rata-rata itu Begitu sibuk Di dalam bekerja Dan bermain Work and play Yang berlangsung Selama bertahun-tahun Termasuk di tahun 2019 ini Sibuk bekerja Dan bermain Sampai-sampai Tidak pernah Bertanya Secara sungguh-sungguh Apa alasan Melakukan Semua ini Apa alasan Saya melakukan Semua ini Apa tujuan Pekerjaan ini Apa tujuan Dari permainan ini Apa alasan Saya melakukan Sesuatu Dan segalanya Tentang Apakah Alasan Dari seluruh Hidupku ini Nah Semua listener Dan sahabat sonora Dengan kata lain Ketika semua Telah dikatakan Dan dilakukan After all Said and done Apa sih Yang akan Saya capai Dari permainan ini Kenapa Saya Bangun Pagi hari Apa alasan Dan tujuan Saya Pergi bekerja Apa tujuan Hidup saya Mengapa Saya mau ikut Bermain permainan ini Dan sebetulnya Saya itu lagi Mencari apa sih Ini loh Teosentric itu Masuknya ke hal-hal Seperti ini Mas Daryl Business is a game Let's play Selling is Simple Closing is Easy Yes That's true But Kalau Anda Mau tanya Teosentricnya mana nih Mari mundur Selangka Dan bertanya Why Am I doing this Nah Semana Kenapa ini penting Oleh karena Sebagai contoh ya Kalau saya Mengatakan kepada Anda Besok pagi Temui saya Di Cafe X Di Plaza Senayan Ya Kalau saya Bertanya Meminta kepada Anda Semaliznya Sabah Sonora Besok jam 10 pagi Tolong Temui saya Di Cafe X Di Plaza Senayan Anda Kemungkinan besar Akan bertanya Untuk tujuan apa Pak Eloy Dan kalau Saya katakan Sudah Temui saya Saja Di sana Maka Anda Ingin tahu Alasannya Bukan Anda mungkin Orang yang sangat Sibuk Melakukan Banyak hal Penting lainnya Dan Anda Anda akan Berkata Hei Jika saya Jika saya Akan menghabiskan Satu sampai Tiga jam Waktu saya Satu jam Perjalanan Menuju Plaza Senayan Dan Satu jam Meeting Dengan Pak Eloy Satu jam Perjalanan pulang Tiga jam Hidup saya Habis Gue pengen Tahu dong Tujuannya Apa Alasannya Apa Nah Yang sedang Saya sampaikan Begini Anda Anda dan saya Ingin tahu Tujuan Dari Satu jam Anda Ingin tahu Alasan Dari Tiga jam Tetapi Kalau Saya bertanya Kepada Anda Apa Tujuan Anda Ikut bermain Selama Tahun ini Dan Apa Tujuan Anda Selama Hidup ini Kemungkinan Sembilan Dari Sepuluh Orang Yang saya Temui Mas Daril Tidak Bisa Memberikan Jawaban Yang Jelas Nah Karena Itu Adalah Saya Memberikan Jawaban Yang Umum Yang Mudah Untuk Diingat Tetapi Untuk apa Kita break Kita break dulu Tinggal Satu sesi terakhir Tetap bersama kami Oke Tidak terasa Game kita Sudah sampai Di sesi yang terakhir Untuk hari ini Kalau main game Chapter terakhir Sudah Sudah senang Tapi Temu lagi Chapter minggu depan Minggu depan Kita lanjut lagi Baik Ini sudah ada beberapa komentar Mohon maaf Kita baru bacakan Silahkan Mas Daril Lagi asik bergame Ada yang usul Dari Siapa nih Mas Ada lagunya Queen Judulnya Play the game Ini relevan Dengan teman-teman Terima kasih Kemudian Ada Bapak Irwandi Wijaksono Dia Mengkomentari Saja Pak Eloy Dia bilang begini Katanya Selamat pagi Pak Eloy Dan juga Mas Daril Selamat tahun baru Untuk Capstone Dan juga Smart FM Saya ingin tahu Kalau bicara masalah Gamenya sendiri Kata-kata game ini Kalau diresapi Dengan tidak Menggunakan akal Fikiran yang sehat Dan juga Awasan yang luas Akan lebih ribet Pak Eloy Karena biasanya Orang merasa Ah cuma main-main kok Nah pertanyaan saya Bagaimana Bagaimana menimbulkan Motivasi dalam diri Walaupun Menyadari kata game itu Tapi intinya Kita tetap harus Mendapatkan cuan Dari Bisnis itu sendiri Mantap ini Sebelumnya Saya semasukan orang Bisnis is a game Let's play Itu biasanya Kalau seminar training itu Memang saya tunjukkan Kepada orang-orang Yang saya sebut Sebagai Ten actors Atau Saya sebut sebagai Seorang sales warrior Atau sebagai Seorang sales elite Dan saya selalu Mengatakan begini Mari melihat diri Sebagai Pasukan khusus Ten actors Dimana Waktu kita Pergi bermain Itu bukan Bermain-main Itu memberikan Yang terbaik Dari diri kita Supaya apa Kalaupun kita pulang Dengan tangan kosong Sebagai seorang Prajurit terbaik Pulang dengan nyawa Pun kita pulang Sebagai pahlawan Artinya apa Kita Belum tentu Mendapatkan Apa yang kita inginkan Belum tentu Kita closing deal Pada hari itu Atau bahkan Pada bulan itu Bahkan kita Belum tentu Capai target Di bulan itu And it's okay Karena even The best players Itu bisa datang Pulang Dengan Tanda kutip nih Gak dapat apa-apa Tangan kosong But it's okay As long as You have done Your best Oleh karena apa Anda dan saya Akan dinilai Tidak selalu Dari hasil terakhirnya Apa Hasil terakhir Bisa bagus sekali Tetapi Kalau bermain Anda Itu justru Tidak Beretika Itu justru Anda tidak layak Untuk mendapatkan Hadiah itu Justru Yang paling penting adalah The way you play Ini loh Bahwa ketika Anda Memulai pagi Dengan mengatakan Countdown 5 4 3 2 1 Smile Let's play Dan Anda itu Masuk di tempat kerja Anda memberikan Positive influence Oleh karena Anda tahu It's a game Setiap detik dari Perjalanan hidupmu It's a game Untuk ngapain To give you best Nah itulah tadi Kenapa kita memulai Dengan why Why am I doing this Jadi why am I doing this Itu berbicara Mengenai Bangun pagi Ikut bermain Kenapa Kenapa Karena justru Anda mesti Fulfill Your purpose Anda harus Memenuhi Tujuan Hidupmu Dengan potensi Potensi terbaik Yang dipercayakan Lesang pencipta Kepadamu By the way Smart listeners Kalau kita ingat Ingat apa yang terjadi Di tahun 2018 Itu beberapa Kejadian Kejadian Dan Saya tidak ada Maksud untuk Smart listeners Mengingat Kejadian-kejadian Menyedihkan itu Karena mungkin Ada anggota Keluarga kita Yang meninggalkan kita Dan membuat kita Menangis lagi Tidak ada maksud Saya hanya terpikir Karena menjawab pertanyaan ini Tapi kalau kita lihat Bagaimana gempa Lombok terjadi Misalnya Bagaimana tsunami Di Palu Misalnya Bagaimana yang terakhir-terakhir ini Misalnya juga Air Air Lain air yang jatuh Misalnya Tsunami yang terjadi Di Lampung Dan Anyer Misalnya Dan longsor Di mana-mana Dan ada sahabat-sahabat kita Keluarga kita Yang pergi Menginggalkan kita selamanya Dan ternyata sekarang Detik ini juga Kita masih bernafas Mas Dario Nah masa kita tidak bertanya Why me Kenapa aku masih disini Kenapa aku Masih hidup Itu loh Jadi kalau tadi saya mengatakan Temui saya selama satu jam Di Cafe X Dan Anda mengatakan Untuk apa Anda mau tanya That's fair enough Itu adalah sesuatu yang masuk akal Tapi berapa banyak orang Yang Ikut bermain Selama tahun ini Tetapi tidak pernah bertanya Why am I doing this Sebetulnya di ujung Sebetulnya di ujung daripada Kehidupan ini After all Said and done Sebetulnya Si ini lagi cari apa sih Nah itulah empat kata Sebagai bagian terakhir Dari sesu ini Kata yang bernama adalah Know Know itu berarti Mengenal Yang kedua adalah Love Itu berarti cinta Yang ketiga adalah Serve Itu artinya melayani Dan yang terakhir adalah Enjoy Itu artinya menikmati Tetapi Jangan lupa Anda harus Menambahkan God Di tiga kata tadi Jadi Knowing God Yang kedua adalah Loving God Yang ketiga adalah Serving God Dan yang keempat adalah Enjoying God Artinya apa Kalau Anda sekarang ditanya Why am I doing this Maka jawaban Anda Adalah yang pertama Aku melakukan itu To know God more Apa itu Ketika saya mengatakan Business is a game Let's play Justru ini adalah Sebuah wadah Dimana engkau dan aku Mengenal Tuhanmu Apapun agama Dan keyakinanmu Dengan lebih baik Dan mengelalui karyamu Di tempat kerja Di dalam permainan terbaik ini Orang-orang yang bertemu Denganmu Klien-klienmu Itu justru juga akan Berkenalan Mengenal Tuhan Dengan lebih baik Apa artinya itu Apakah itu mungkin Kualitas kerjaanmu Yang lebih baik Jadi pak ini Bukan main-main Ini berbicara Mengenai Fulfilling purpose Memenuhi tujuan hidupmu Memberikan potensi terbaikmu Supaya apa At the end of the day Ketika nafas ini Diambil Anda ditemukan Sedang melakukan yang terbaik Nah karena Anda belajar Mengenai To know God Anda pasti akan melihat Bahwa Beliau yang menciptakan Anda Dan saya Itu adalah Beliau yang Maha pengasih dan penyayang Dan karena beliau Maha pengasih dan penyayang Anda pasti akan tiba pada To love him more Jadi spiritualitas Harus sampai pada apa To love him more Bukan takut pada beliau Tetapi mencintai beliau Dengan dasyat Dan karena Anda sudah pada To love more Anda pasti akan To serve more Akan melayani beliau Di dalam pekerjaan Anda Sebagai ibadah bukan Anda akan melayani Orang-orang di sekitar Anda Dengan lebih baik Dan pada waktu Anda melayani Enjoying God more Disitulah Kenikmatan yang sejati Dengarkan baik-baik Bahkan kalau berbicara Mengenai Menikmati Maka Anda Sebetulnya Dan saya itu Tidak boleh menikmati Hal-hal lain Lebih daripada Anda Menikmati beliau Yang namanya Berhala Semua listeners Itu bukan patung-patung Yang di beberapa kota itu Pernah ditutup Karena ini patung berhala Come on Bukan itu Yang terpenting itu adalah It's in your heart Apapun Yang engkau cintai Lebih daripada Engkau mencintai Sang pencipta Itu berhalamu Jadi waktu saya mengatakan Business is a game Let's play Sebagai seorang Theocentric motivator Saya tidak mengatakan Cuma bermain-main Bahkan saya tidak mengatakan Cuma sekedar Capai target Come on Hidup terlalu sempit Dan terlalu Terlalu singkat gitu loh Mas dari Kenapa kok saya Tidak ikut di dalam Tidak ikut meninggal Di tsunami yang waktu itu I don't know Dan bahkan ada yang Saya tidak tahu ini Hoax atau tidak Ada yang mengatakan Gempa bisa terjadi juga Di Indonesia ini So we don't know Kapan kita akan meninggal Tapi every single day Mari kita lihat ini A game done Give your best All out Supaya apa Kalaupun engkau harus Meninggalkan dunia yang Sementara ini Beliau menemukan Mau sedang melakukan Yang terbaik Jadi kalau ditanya Why am I doing this Kenapa pagi-pagi Saya bangun Bekerja sampai Lalu malam Empat alasan Yang pertama To know God more To love him more To serve him more And to enjoy him more Itulah tujuan Daripada hidup manusia Bahwa nanti Ada yang menjadi Seorang tentara Di dalam ketentaraan Anda Apakah engkau Mengenal Tuhan Lebih baik dari sana Ketika engkau Pergi melakukan Menunaikan tugasmu Apakah orang lain Yang melihat engkau Menjadi mengenal Tuhan juga dengan Lebih baik Itu yang menjadi Tugas utama kita So dari pertanyaan Bapak tadi No no pak Ini bukan untuk Main-main Ini justru untuk All out Fulfilling purpose Oke Baiklah Oh man This is good This is good Ini baru sperapat ya Ini baru sperapat Sejam baru sperapat Dari konten Keseluruhan kita Karena kita akan Bahas selama satu bulan ya Tapi Pak Eloy Kita harus berlatih Sebelum kenyataan Karena waktu juga terbatas Boleh silahkan Kita konklusikan dulu Agar betul-betul Pemanfaatan sperapat ini Bisa mendapatkan intis harinya Dan sadar Bisnis is a game Emang realitanya itu Tapi dibalik gamenya itu Tidak harus Betul-betul Seperti bermain Sesungguhnya Silahkan Pak Eloy Thank you Mas dari Semenlisner Salah Basonora Hari ini Kita berbicara Mengenai topik Bisnis is a game Let's play Selling is simple Closing is easy Jadi ini adalah Mindset Mari kita mulai Tahun ini Dengan mindset Bahwa Walaupun katanya Ini menjadi Tahun yang menantang Dan tahun menantang Itu bagus Karena itu akan Mengeluarkan potensi Terbaik kita Tetapi Tetapi waktu kita Menjalankan yang Tidak boleh Panik Waktu kita Menjalankan yang Tidak perlu Dengan ketakutan Justru kita Menjalankannya dengan Bisnis is a game Let's play Dan ketika Anda Mengatakan Let's play All out Berikan yang terbaik Dari dirimu Why? Karena justru Anda harus melihatnya Ini sebagai Wadah Untuk memenuhi Tujuan hidup Wadah Untuk mengeluarkan Potensi terbaik Anda Potensi yang diberikan Potensi yang diberikan Oleh sang pencipta Sehingga di dalam Anda Playing Anda itu bisa Mengenal Tuhan Dengan lebih baik Anda bisa Mencintai beliau Dengan lebih baik Anda bisa melayani Beliau dengan lebih baik Dan Anda bisa Menikmati beliau Dengan lebih baik Dan kalau Anda Melakukan itu Sudah pasti Anda pasti Akan melayani Customer Anda Dengan lebih baik Dan Anda pasti Akan menikmati Pekerjaan Anda Dengan lebih baik Karena itu Smart listeners Kita akan Lanjutkan minggu depan Tetapi hari ini 5 4 3 2 1 Smile Countdown Business is a game Let's play Give your best my friend Let's work and play Saya Daril Adam Saya Eloy Zaluku katakan Yes I can Keep a smile Be the taxers Telah Anda ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku The one and only Theocentric motivator Sales training Expert And performance consultant Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa